Siapa bilang lansia terlalu tua Biar tua semangat tetap menyalah Siapa bilang usai lanjut tidak berguna Di dalam Tuhan selalu dipelihara Memang dulu kita semua suka beraksi Badan kuat tampil gaya bergoyang seksi Tapi sekarang di hari tua tinggal bersaksi Itu semua Tuhan Yesus mengasihi Jangan lihat usulat Tuhan Jangan lihat kurang putih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Yesus juga Heaven Yesus memberi Tuhan Yesus Ya Tuhan Yesus memberi Tuhan Yesus Everything about Tuhan Yesus Tuhan Yesus memberi Tuhan Yesus memberi Tuhan Yesus Selamat datang kembali, bentar gue pake kacamata lu ya biar ganteng, obat ganteng. Halo selamat datang kembali para pendengar dan penonton-penonton Holypeptalk. Kita hari ini hari yang spesial karena ternyata kita udah natal lagi ya ga berasa ya. Udah natalan nih ya. Sebelumnya waktu natal yang pertama kita kedatangan anak-anak. Kok gue tau? Kan lu ga ada ya? Oh iya bener ya ga ada guys. Nah kita hari ini kedatangan kalo kalian inget kita juga pernah podcast sama mereka. Anak-anak jaman dulu. Oh anak-anak jaman dulu. Orang pernah muda ini. Nah kalo kalian inget mereka ada yelele, coba gimana yelele? Silahkan yelele. Sang lansia santul yang agung. Yes! Kurang semangat. Oh diulang silahkan. Sehat dan bahagia. Yes! Yes! Bertokwa kepada Tuhan. Yes! 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 Itu semangat. Yes! 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 Oh. It's a bum ok? Yes! 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 terdikira sombong oke kita hari ini kedatangan dari kesembuhan kalau kalian masih gak tau terlalu terlalu kita mau perkenalkan kesembuhan satu-satu tapi kayaknya kalau saya yang kenali gak asik gitu ya jadi kalau saya yang kenali silahkan Carlos boro-boro boro-boro kenal kita berkenal tak kenal maka tak sayang iya gue dari mana dulu nih perkenalannya dari yang paling deket lah sama Carlos lah gak kenal kan kenal kan saya pikir Carlos mau kenal buru-buru boro-boro gak disebutin satu-satu selamat siang saya muncul yang kedua kali ini dan hari ini saya merasa muda kembali karena pakai aksesoris-aksesoris Natal yang luar biasa nama saya Ibu Surati biasa dipanggirati tim penggembira terima kasih oke wah yang ini terkenal guys kalau kalian pernah naik dilantai dua ada saya saya dengan baru pertama kali bergabung dengan tim ini saya dengan Wira biasa dipanggil Wira dari sebagai di Lansia ini sebagai kormil wilayah tiga Lansia wilayah tiga wajah baru penggembira juga pastinya ya penggembira juga penggembira juga oke lanjutnya lanjut boleh buka gak maskernya boleh biar penonton tahu semua oh iya biar penontonnya ya ganteng kan selamat siang sore malam pagi 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 siang sore malam lah bagaimana selamat siang perkenalkan saya Pak Ripto biasa dipanggil Pak Ripto dan saya sekretaris Lansia Santo Leo Agung terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih saya Tarjono umur saya hari ini 74 tahun woi balik balik jadi gak banyak yang sama ya saya bersama-sama teman-teman ini mengurus tasepuan Leo Agung terima kasih Pak Ketua Pak Ketua Pak Ketua Pak Ketua nya pakai topik kayak gitu langsung muda iya lebih muda iya silahkan Bapak lanjut nama saya Victor bukan Victor Victor Barat Victor Barat Ratu Barat sama aja Bu Purba Victor Purba Pura-Pura Batak tapi Jawa ya Pak Jawa asli jawa asli jawa asli jawa asli jawa asli iya baik silahkan Ibu selamat siang Bapak Ibu pakai itu oke oke pinjam pinjam yaudah selamat siang Bapak Ibu selamat siang Bapak Ibu nama saya Ibu Francisca Rusinat dipanggil Ibu Mario Samio saya sebagai pendahara Kasepuan Teo aku wiii banyak duitnya banyak duitnya banyak duitnya selamat siang Bapak Ibu penonton sekalian nama saya Maria Christina Lasaseh biasa dipanggil Ibu Samio kerja sini korwir mungkin banyak yang tidak asing dengan saya wiii yang terkenal ini memos saya rasa banyak yang pada mengenal tapi banyak yang paling brengsek saya disini sebagai korwir 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 wilayah 1 lansia lansia iya ok oke selamat siang Bapak Ibu dan Saudara sekalian nama saya Roberto Supardi anggota kasepuan yang dipimpin oleh Pak Garjoro saya sebagai penghubiran hei hei liturgi dia liturgi pengurus liturgi pengurus liturgi 7 tahun woi tapi saya heran makanya saya ngambil dipanggil kesini gitu jadi saya ikut aja karena dipanggil Pak Garjoro sebagai dua korwir juga Pak saya korwir di wilayah 6 korwir 6 lansia korwir lansia oh wilayah saya tuh iya kenal dong berarti kenal selamat siang menjelang sole nyawa tajam nama saya T.O.T.O.Toto T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O.T.O calibrih ini Sopir nih iya Sopir 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 lansia selamat sore semuanya yang terkasih saya sebetulnya paling muda nih diangkatan lansia jadi ya kebalanya hilang lah sekarang suruh balik suruh mendampingi Pak Garjoro Dan saya diminta sebagai koordinator wilayah. Namanya anak-anak saya? Lupa. Yohanes Nunung Harmani. Dipanggilnya Pak Nunung. Tapi kebalik-balik kadang-kadang dipanggil ibu. Kadang-kadang dipanggil ibu. Habis Nunung sih. Untuk Kelawak. Terima kasih. Oke pegang dulu. Sudah? Sudah pengrealkan semua? Sudah ya. Carlos, ulanglah. Coba disebutin. Puter ya, puter. Gak berlatih. Kalau Mami Hanti bisa nih gue suruh mulang? Bisa. Kat anggota aja. Gue udah komen ya guys. Kak, kasih katanya buat ini kesepuan. Parah Pak. Sebentar lagi. Saya ini anggota istimewa ya Pak ya. Istimewa ya Pak. Istimewa banget. Pokoknya kalau gatek kesana. Iya. Maksudnya istimewa. Ini kita ini sudah tegang-tegang semua. Yang mau wawancara relax semua. Mau ditanya apa nih? Bisa kan jawabkan gitu. Oh tenang. Pertanyaan kita kali ini gampang. Soalnya lagi happy-happy. Kalau pertanyaan kita susah kita juga suntuk. Yuk siap. Mungkin kita sebelum mulai kita tanya dulu kabarnya gimana? Gimana kabarnya nih ibu bapak? Setelah podcast yang terakhir. Setelah podcast yang kemarin itu. Terakhir. Ya kabarnya baik. Baik luar biasa. Eh ada loh. Baik itu kepanjangannya. Apa? Kepanjangannya itu? B. Bahagia. A. Aku ikut kristul. Ayo. Sekarang kepanjangan luar biasa. Ayo. Tadi gak diapal. Gak diapal. Gak ada sih. Gak ada apa. Baiknya aja ya mbak? Iya baiknya aja. Lupa dicatat tadi. Lupa dicatat. Lupa dicatat. Belum diapit. Luar biasa ada singkatannya mbak. Lansia. Lupa walaupun semangat. Tetap luar biasa. Luar biasa lah. Luar biasa lah. Luar biasa lah. Luar biasa lah. Luar biasa lah ya. Baik kalau kabarnya tuh luar biasa ya. Kalau kan kita mau Natal nih ya. Kalau kita udah disusana Natal ini. Gimana nih perasaan. Saat mau menyebut Natal ini. Gimana nih perasaan ibu bapak ini. Silahkan. Tentunya. Iya senang. Bahagia. Gembira. Yang di belakang gimana perasaannya? Gembira. Sama. Sama. Kiranya bahagia di depan aja gitu. Sama. Sama ya. Tapi kalau ketuanya bahagia. Ya bahagia. Ya bahagia. Ya bahagia. Ya bahagia. Ya bahagia dong. Tapi ada gegekannya loh. Ada gegekannya. Ada gegekannya. Kenapa kenapa? Karena tiga hari ini. Itu Firmandun ngatakan. Berjaga jalah. Jiagalah. Ini nih. Itu kalau hari ini dateng. Kita takut juga. Makanya kita jaga-jaga. Malingnya tangkep. Hahahaha. 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 Oke. Baik. Yang jelas sih gembira juga mbak. Kalau kita Natalan tahun ini kan kita bisa keluar dari rumah. Kalau tahun-tahun kemarin kan kita hanya online. Oke. Terus kalau kita bisa rame-rame kumpul di gereja. Iya. Terus kemudian keluarga bisa saling berkunjung. Karena memang kita sudah agak bebas. Yang penting kita tetap pakai masker. Dan jaga-jaga. Profes ya. Profes ya. Iya bener ya. Tahun-tahun sebelumnya Natal kita itu online ya. Iya. Kado nya di download. Iya. Di download doang. Iya. Di download aja foto gitu. Foto. Ini kado nih ada. Cuma lewat DA gambar. Iya gambar. Iya gambar. Jadi apa. Pastinya ada rasa bahagia pasti setiap hari juga merasakan bahagia seperti kita. Tetapi menyambut Natal ini kan pasti lebih bahagia dan lebih cita-cita ya. Spesial lah. Spesial tentunya. Spesial. Spesial tentunya. Spesial. Sama dong seperti kita ya. Iya. Menyambut Natal itu spesial. Apa lagi itu? Lihat tuh lagi berdoa. Lagi berdoa. Kalau Carlos gimana perasaannya? Lagi pikir keluaran. Senang. Cape juga. Kayaknya bakal banyak tugas kayaknya. Kasih nak komen kalau itu kadang gue juga. Tidak apa upahnya besar di surga. Amin. Amin. Wah yang belakang Aminah kenceng banget. Tidak apa. Ya silahkan Carlos. Apa nih? Apa nih? Apa nih? Kita udah nanya nih. Oh iya. Sabarnya gimana? Perasaannya apa? Hmm. Di hari Natal nanti bagaimana rencananya dengan keluarga gitu ya? Rencananya karena sekarang sudah bebas pandemi yang pasti kita berkumpul bersama anak, mantu, cucu dan sebelumnya kita persiapkan hati kita dulu. Terus beberapa hari sebelum Natal kita menghias pohon Natal. Bikin kado di bawah pohon Natal. Yaitu nanti untuk anak-anak keren. Hei. Berarti Santa Claus enggak perlu bawa duit. Enggak. Nanti datang aja ke sana. Jadi jangan lupa mampir ke Bunga Maria. Iya. Masih dikasih. Wilayah? Wilayah 3. Wilayah 3. Masih dikasih. Boleh saya minta nanti rumahnya di mana? Iya bisa, bisa. Selok, selok, selok. Yang lain bagaimana kegiatan rencananya nanti ini? Keluarga, cucu, anak. Di tahun ini nih, karena kan sudah berbeda dengan tahun ini. Kemarin nih. Nah ini ada rencananya mau bagaimana? Yang lain. Bagi saya, kebetulan orang yang katolik itu dalam keluarga saya sendiri. Oh. Saya sendiri. Orang kudus ya. Saya sendiri. Orang pilihan. Oh enggak lah pak. Kebetulan saya ada cucu lima. Nah dan cucu-cucu. Sekarang semua katolik. Kebetulan menjadi anak-anak putra altar, bongasmur, maupun anak apa ya. Anak mantu, maupun anak sendiri semua berperan ada di kerja ini. Wih. Tuh, ya. Tuhan, ya. Anak kudus dari Borjango. Bias, ya. Bias banget ya. Bias banget. Bias banget ya. Bias banget ya. Anak kandung ketua lingkungan, cucu, putra altar, maupun rumahku. Buji doang. Dan saya karena di rumah sendiri, udah sendiri jadi nanti kalau Natal biasanya anak-anak pada ngumpul di rumah. Saudara-saudara keponakan-keponakan dimana-mana pada datang ke rumah rame meramekan Natal bersama. Walaupun beda-beda keyakinan ataupun beda-beda kepercayaan semua. Puji Tuhan pada semangat prukun. Dan menganggap ini emaknya sendiri. Dan gitu. Ini bagi saya. Luar biasa. Emak nenek. Iya. Silahkan. Silahkan. Ada yang mau menceritakan rencananya lagi? Iya. Sudah dibagi-bagi lalu sama? Apanya? Bagiannya? Bagiannya. Saya gak tau betulan itu. Saya gak di briefing. Nanya dong dari tadi. Sorry, sorry, sorry. Iya. Jadi udah bagi-bagi ya? Iya. Kalau gitu sekarang kita tunjuk aja dulu. Woi jangan. Ini anjo pertamanya nih. Gak apa kan 6 juta. Iya. Gak apa tunjuk. Oke aku mungkin lebih nanya kan kalau misalkan di setiap keluarga itu kan biasa ada apa? Tradisi sendiri. Iya pastinya. Selamat Natal. Kalau aku secara personal informasi aja nih kalau buat yang gak nanya. Dulu tuh kalau tiap kali Natal ada makanan yang selalu ada pasti. Itu kayak tradisinya kayak gitu. Ketupat ya? Sonoy. Gitu kan? Gitu kan? Girenti dulu deh. Nastar nanas. Nastar. Enggak, enggak, enggak. Kue salju, kue salju. Kue frozen. Frozen. Mungkin boleh menciptakan ada tradisi apa yang akan dilakukan sekarang boleh udah boleh ngumpul-ngumpul gitu. Kalau kami ya tradisi di keluarga saya karena saya juga sama di lingkungan saya itu yang katolik cuma saya. Nah kalau Natal kita kan biasa kita membagi ke sekitar rumah ya sekitar lingkungan saya kita bagi-bagi makanan yang pas hari tanggal 25 nya itu biasanya. Kita pulang gereja itu kalau enggak malam jadi tanggal 24 nya kita bagi-bagi orang-orang di sekitar kita yaitu makanan biasa lah. Nah itu karena karena kita ini loh kalau lebaran juga kami dapat. Makanya pas Natalan kita juga bagi. Nah nanti pas tanggal 25 nya malam itu tanya dulu sama kami nanti ada di rumah enggak. Nah itu di lingkungan rumah saya itu juga kumpul semua datang ke rumah. Nah itu juga bikin acara mereka ya bercanda terus nanti keledek-keledek ibu-ibu siapa gitu. Dan kebanyakan itu saudara kita yang muslim semua. Jadi ibu-ibu haji pun ada di rumah saya. Ini pun yang tanggal eh udah bulan ini aja udah nanya. Wah udah mau lebaran ini ibu pur. Kapan ya lebarannya ya sebentar lagi saya juga bilang gitu. Nah nanti keluarga juga datang lagi. Ada keluarga dari suami saya itu walaupun beda agama tapi kumpul bersama-sama. Untuk karena suami saya paling tua kali ya jadi menghormati gitu. Jadi untuk toleransinya bagus. Mungkin ada yang lain. Saya tambahin ya ibu ya. Ya silahkan. Gak apa-apa lah beda-beda. Sama juga di tempat saya ini kebanyakan ada keluarga yang muslim. Jadi mereka itu justru lebih care sama kita. Jadi kalau Natal tuh mereka datang. Walaupun orang luar kita udah gak ada. Tapi kalau mereka selalu datang. Jadi kita orang Jawa bilang tidak kepat dan obor. Tetap terus bersilapkan. Walaupun sana beda tapi mereka selalu begitu. Juga pada saat mereka lebaran. Kami selalu berbunuh-bunuh. Itu merasakan sekali toleransi dan luar biasa. Itu gak bisa dilihat pakai apapun ya. Jadi itu semua ya sungguh-sungguh. Itu yang membuat kita rindu selama 2 tahun sih kami-tami. Itu aja sih Mbak Nanti. Tambahin agak lebih-lebih dikit boleh? Oh boleh. Boleh sedikit ya. Kalau Natal itu tadi saya katakan Mbak Nanti tadi. Bahwa suasananya luar biasa. Itu memang spesial karena. Kadang-kadang sebelum datang itu mereka begin list. Aku bawa pisang barangan ya. Aku bawa tempe bacem ya tau bacem ya gitu. Aku bawa es krim. Aku bawa gitu. Jadi kami tuan rumahnya senang banget. Gak perlu masak. Tradisi kan tadi? Tradisi kan? Perlu ditradisikan gak seperti ini? Terima kasih itu. Kalo saya di keluarganya, saya bilang saya bawa diri. Bawa diri. Ada lagi tradisinya kecil. Oh iya? Tradisinya kecil. Waktu kita kecil. Waktu kita kecil. Selalu kita disuruh kasih rumput di sepatu. Katanya kuda mau dateng. Udah. Sinterklus. Oh dateng. Jadi malem-malem sepatu kamu dikasih rumput ya. Ini bentar lagi mau jalan. Nah. Gak sih. Emang Sinterklus pake? Udah ya? Lusa. Gak tau pokoknya orang kua ngajarannya. Ini tradisinya orang kua. Tidak sih. Tradisinya aku kecil. Kalo gak salah sekarang udah CV. Sekarang udah lewat. Sekarang kalo lewat bukan kericik-kericik-kericik. Bukan kericik-kericik lagi. Udah gak kericik-kericik ya. Keber gue dari depan lu. Ntar kayak grep ya. Itu dia. Tadi Bu Ira udah masih waktu kecilnya gimana. Itu yang lucu gitu kan. Nah. Pastinya kita semua dulu. Apalagi Bapak Ibu pasti kan pernah kecil ya dulu ya. Pernah. Gak. Kan segede. Kebetulan sih pernah sih. Harusnya. Pastinya masih inget nih. Hal-hal yang lucu. Atau yang teringat nih. Sampai sekarang. Waktu kecil itu. Pas Natal itu apa nih. Yang paling diingat gitu. Kayaknya Pak Nunung sama Mbak Toto nih. Oh ini bagiannya. Ini bagiannya. Iya. Pak Nunung sama Mbak Toto nih. Gak tau lupa tuh. Iya maksudnya dia yang tau. Yang banyak kenangannya. Yang banyak kenangannya. Bukan ditunjuk bukan. Bukan ditunjuk. Ini memang kenangannya banyak. Kesenangan Natal waktu kecil itu ya. Pertama mungkin ngarepin hadiah. Dari orang-orang. Ini udah ya. Kedua ya. Kita bisa kumpul-kumpul ya. Waktu kecil. Terus agak dewasa. Kita kalau menjelang Natal sampai ini. Ini kadang-kadang kita kumpul teman-teman. Gitu kan. Mungkin ada nyanyi-nyanyi. Kadang-kadang sampai pagi. Ya kenangannya itu lah. Yang terindah ya. Kalau Natal itu ya. Kita nunggu hadiah. Tebak-tebakan nih. Dikasih hadiah apa gitu kan. Saya waktu itu berempat dengan kakak saya. Terus adik saya dua ya kan. Itu kadang-kadang memang. Orang tua suka bikin kejutan gitu kan. Gitu. Jadi nanti kadang-kadang nih. Adik saya perempuan dua. Kakak saya laki satu. Nanti hadiahnya. Ya kan. Dibungkus seperti itu. Jadi kadang-kadang. Kaget kita buka. Loh kok gue dapet boneka. Tadi saya yang perempuan malah dapet mobil-mobilan. Kayak gitu. Ya. Jadi itulah kenangan kak. Lucu saya ini waktu kecil. Kenak prank-kenak pranknya. Kenak prank. Kenak prank ya. Salah-salah gak sih ya. Silahkan Pak Nuno. Kenak prank. Kak waktu kecilnya gimana Pak? Saya sebetulnya waktu kecil itu keluarga muslim. Oh. Jadi orang tua saya muslim. Kakak saya ada yang katolik. Ada yang kristen. Ada yang muslim. Ada yang hindu. Ada yang campur lah. Oh iya. Waktu saya kecil di Jogja. Jadi waktu saya di Jogja itu. Saya di jalan pintaran tengah ya. Di pintaran kulutku ada gereja pintaran. Ya itu zaman saya kecil itu. Romo-romo nya kan import. Dari Eropa. Impor. Impor. Jadi saya masih ingin salah satu. Tambahnya itu Romo Nation. Itu orang dari Belanda. Jadi dia datang itu berenem. Ke pintaran itu. Terus mereka waktu sore itu. Maingnya ke rumah saya. Oh. Jadi bapak saya itu akrab bergaul sama Romo-romo itu. Meskipun muslim. Jadi kita itu saling apa ya. Saling berbagi lah. Saling berbagi. Saling cerita segala macem. Nah kemudian bapak saya itu. Suka main musik. Nah. Turinnya itu. Ya bukan-bukan sebetulnya. Temennya kakak-kakak saya itu. Pada kumpul di rumah. Kayak Edri Sardi. Oh. Ranawe itu. Tamsi. Diki Cukar. Diki Suprapto. Diki Muspa. Itu itu pada main di rumah. Gampang kecil. Mereka kalau tako ada udah kumpul di itu. Nah beneran rumah saya itu besar. Dan di pinggirnya itu buat asrama itu. Mereka boleh. Buat asrama UGM. Kan dulu belum ada asrama nasional. Iya. Jadi di rumah saya itu bisa ratusan mahasiswa. Oh. Banyak sekali. Luar biasa. Jadi. Ya itu jadi kumpul. Kalau Natal itu ya kita bikin acara gitu. Atau lebaran juga kita bikin acara gitu. Gitu aja terus. Makanya happy-happy aja. Happy. Tapi kalau masa remajanya saya umur 17 saya sudah kerja. Jadi saya sudah anti sosial sebetulnya. Jadi kalau Natal itu. Kalau Natal justru saya kerja. Oh. Pengen tau doang kerjanya apa. Jadi kalau saya mengantarkan orang-orang berlibur. Orang berlibur kemana aja saya antar. Jadi ya begitu. Terus setelah pensiun nah baru saya kenal Pak Karjono. Pak Hart gitu. Ibu-ibu ini. Jadi saya bergabung. Kalau minggu pagi saya ikut. SMP. Sekolah itu pagi. Sama Pak Karjono itu ditarik saya. SMA. Ya. 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 Ya mudah-mudahan. Kelakuan saya bisa diterima. Terima kasih. Terima kasih. Ya ya. Itu kan bener kan? Iya. Pengalaman nostalgianya kan luar biasa kan. Tau gak kerjaannya Pak? Tau gak kerjaannya Pak? Tau gak kerjaannya Pak? Tau gak kerjaannya Pak? Kerjanya Pak? Tau gak kerjaannya Pak? Saya itu. Saya dengerin deh. Dulu lulus SMA tahun 1971. Sekolah penerbangan satu tahun. Terus saya lulus kerja di hutan. Di Kalimantan Tengah. Namanya Teluk Kepayang. Nah kalau setiap sore itu kan di atas. Terus jauh di atas itu kan ada seorang pesawat gitu. Terus saya itu kadang-kadang malam. Ya alangkah baiknya kalau saya bisa terbang seperti itu. Ya. Jadi saya itu. Kayak lagu ya. Kerjanya cuma jemput tamu dari mana. Dari Jakarta. Terus ya. Masa kita bawa ke hutan gitu. Habis itu kembaliin lagi. Dari situ saya kumpulin uang. Sekiranya hampir satu tahun ya. Itu saya. Uang itu saya kumpulkan. Terus saya lari. Kabur saya. Dari situ. Naik squid food itu. Uang gaji saya. Saya kasih dia. Jadi saya kabur. Terus ke Kelow. Ini. Kelow laut namanya. Saya udah gak punya uang. Ya saya jadi gandangan di situ. Nah terus saya. Kan teman-teman saya banyak. Yang di bagian. Apa. Air traffic control. ATC namanya ya. Zaman dulu di Kelow kan. Kenal. Saya ditambung di situ. Terus saya jadi caklo. Dalam itu. Punya duit. Baru ke Banjarmasin. Begitu lagi. Punya duit. Baru ke Surabaya. Surabaya kan udah aman gitu. Baru pulang ke Jakarta. Terus buron. Satu tahun. Karena. Buron. Buron. Kabur. Terus. Saya. Ya tidak punya kerjaan. Takut kan kalau keluar. Nanti ditangkut. Istilahnya gitu. Terus. Terus suatu hari. Saya antar teman. Dia mau terbang ke Kemayoran. Setelah dia pergi. Saya gak punya kerjaan. Saya pakai sendalah jebet. Jalan kaki. Nyeberang. Landasan. Ke kantornya Garuda. Terus tanya. Di bagian penyemahan pilot. Di mana. Ya. Tanya sama security. Oh di sana fly deck. Ratain dua. Saya datang lah ke situ. Lepas datang. Dilihat. Kamu ada apa deh. Maksudnya mau daftar pilot pak. Gitu. Kalau percaya pakai sendalah jebet. Ternyata mereka. Semua guru yang dicurok itu. Rupanya yang kerja di Garuda. Jadi dia tahu. Terus dia ke guru. Namanya ini. Udah. Terus dia masuk. Dia cuma kasih kertas. Satu. Satu. Kecil. Udah disitu. Apa. Pro siswa kita. Gitu aja. Rupanya. Di dalam suratnya itu. Saya besok pagi. Suruh ikut kursus. Gak pakai. Tes. Gak pakai. Itu aja. Sekilasnya saya. Jadi saya kerja di Garuda 47 tahun. Gitu. Gitu. Itu artinya pake orang dalem gitu ya. Gak tau. Gak tau. Jadi kalau denger ceritanya sekarang. Orang mau masuk Garuda kan setengah mati sulit. Dulu saya setengah mati gampangnya gitu. uite2. Tahun yang mati sudah itu. Oh itu lah. Wow. Fah! Wabrik. Releven kan? Releven nggak? Releven nggak? Releven nggak? Releven. Releven kok. Masih ada waktu ininya gak? erkoknya. Takutnya nanti sudah.. Mas ini gak apa papai. Ini karena pada sama kita yang sedi мал. Kita bisa sampai 5 jam gitu. Tidak. ragenakan penasitnya. Waktu masih kecil. Saya dipermandikan tahun 1960, ketika banyak akar dari kalian belum lahir. Jangan kan belum lahir, bapak dan ibunya aja mungkin belum doi. 59. Belum doi. Belum lahir. Maaf, bapak saya juga belum lahir. Ya, dipermandikan itu lalu jaraknya ke rumah saya sampai ke gereja itu dua kilo. Tapi dari kampung saya itu yang punya sepeda satu dua. Saya termasuk belum punya sepeda, ya. Jadi kalau ke gereja satu dua kilo itu ya jalan kaki. Jalan kaki. Tapi dulu rajin saya ikut jadi mesinar segala macam. Nah, Natal tahun-tahun itu, itu biasanya diadakan jam 12 malam. Kalau sekarang kan sore, jam 5 sampai jam 9, waktu jam 12 malam. Lalu kita berangkat, kalau tidak sedang ada bulan, kita berangkat dan pulang itu pakai obor. Dari bambu, lalu dikasih minyak tanah, dikasih uceng-uceng. Uceng-uceng, sumbu. Sumbu-sumbu. Kita berlima, berenam, berenam. Dari kampung ke gereja. Tambah di gereja, obornya taruh di depan gereja. Karena nggak berdewa masuk kan. Nanti setelah, itu misal biasanya paling tidak dua jam. Jadi pulang itu mungkin jam setengah tiga, jam tiga. Baru pulang. Saking jauhnya. Lama ya, lama ya. Karena itu kan banyak yang ikuti. Lalu, Romonya itu nanti setelah kotbah akan mengucapkan selamat Natal. Tapi selamat Natalnya bunyinya begini. Sugeng Riyadi Christmas. Jadi bukan selamat Natal. Bukan, Sugeng Riyadi Christmas. Kita nggak tahu, Christmas itu apa. Ya pokoknya ketemu yang Sugeng Riyadi Christmas. Sugeng Riyadi Christmas. Lalu nanti, begitu mau pulang, nyari obornya kan. Bisa-bisa obornya sudah hilang. Karena jalan dari gereja ke kampung saya itu, meskipun jalannya lebar. Jalannya sekitar 10 meter. Tetapi kan tidak ada asfal. Jadi jalannya itu batu-batuan nggak jelas begitu. Jadi tuntun-tuntunan ya, meskipun kita bersebut sambil. Tapi senang, tapi senang. Saya kira Natalan seperti itu sudah tidak akan pernah dialami oleh anak-anak seumuran Brendan, seumuran Bu Anti. Jadi saya kira Carlos, saya kira nggak akan dialami. Rugi, tidak mengalami yang seperti itu. Kita bisa sih, ke gereja jalan-jalan pakai obor bisa. Tapi sayangnya rumah saya kayaknya 15 sekolah sih. Habis itu suatu saat, habis pada liburan Natal, saya sekolahnya sekolah kandisius namanya. Masuk sekolah, suatu saat saya dihukum oleh Pak Guru karena saya ada kesalahan lah. Oh, pandang juga Pak Pak. Kalau pandang juga Pak Pak. Anak-anak sudah disuruh pulang dulu, saya masih diserap ke sekolah. Tapi seterapi itu gurunya bertanggung jawab, nungguin, nungguin. Apa yang terjadi? Itulah keuntungan saya ketika saya diserap. Ketika saya diserap, ada terk lewat. Anak-anak yang pulang belum pernah lihat terk. Nah saya lihat, besok pagi saya cerita sama anak-anak. Kemarin lihat terk dulu, terk itu jualannya begini dan sebagainya. Teman-teman pada ngiri ya. Kenapa kemarin nggak buat salam? Itu habis Natal. So, jadi... Suka Ria di Natal. Suka Ria di Krasmas. Untuk semuanya. Makasih. Krasmas. Pak, kalau mau gereja berarti puasanya lama dong? Kalau satu jam sepuluhnya kan puasa. Dulu tiga jam, tiga jam dulu. Bukan satu jam. Tiga jam tidak boleh makan. Satu jam tidak boleh minum. Saya nggak tahu sekarang masih ada apa. Saya nggak tukang. Sekarang puasanya satu jam sebelum. Satu jam sebelum. Kalau dulu aturan-aturan itu kan diceritakan. Ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Sekarang kayaknya aturan-aturan seperti itu. Mungkin tahu sendiri ya. Informasinya mungkin lewat Google ya. Saya nggak tahu. Kayaknya... Bagus kan pengalamannya? Bagus kan? Bagus kan? Bagus kan? Ada yang mau bercerita? Pak Victor? Bagaimana? Bandel juga nggak Pak? Oh enggak. Kayaknya... Ada yang perlu ditanya yang rencana ke depan atau gimana. Oh iya. Carlo silahkan. Apa? Gimana nih? Masa Pak Lansia nggak ditanya rencana tanah-tanah apa? Begitu. Bukan hanya anak muda saja yang ditanya lho. Tanya. Tidak. Oke... Apa ya? Kenapa tadi kan sebenarnya? Ya. Rencana ini. RICANANNYA NITIL? Iya Natalnya. Tidak... Iya. Tidak. Dia tidur kali, tidur. Gue.. Hidur. Kalian teriwain dari 10 menit yang lalu, kalau kalian perhatikan kakak sendiri. Hidur, hidur. Ini panggilnya kakak aja kakak. Jadi ada gak rencana menata-tata ini ke depan gimana? Persiapan-persiapannya. Biasanya kan udah mulai bangun-bangun apa? Bangun jalan. Ribut dong capek dong. Nah kalau ini ada, yang punya ada Notoba. Ilar, ini saya jawab dulu ya. Wow. Ini sebenernya bagi pengalaman buat kita semua. Kalau di tempat saya itu di daerah tempat Nulis Matar Utara sana, ada Natal, ada Tahun Baru. Tapi kelihatannya Tahun Baru itu menjadi hal raya yang lebih besar dari bahan Natal. Iya. Makanya Natal dan Tahun Baru itu dirayakan pada akhir tahun sekalian. Nah akhir tahun itu biasanya di sana itu mengumpul keluarga, ya keluarga besar mungkin. Dan di situ ada acara maaf-maafan. Iya. Itu mungkin sesuatu tradisi menurut saya sih. Iya. Karena mungkin saya orang sana ya saya katakan. Bagus juga sih. Antara Bapak dan Ibu dan anak itu ada acara maaf-maafan sampai berdua pada malam hari itu. Tapi sesudah di sini kelihatannya, kelihatannya atau mungkin benar banget Natal yang lebih tinggi terjadi dari Tahun Baru ya. Karena di sini menganggap bahwa Tahun Baru itu kan memiliki semua kan. Bukan hanya orang Kristen yang memiliki Tahun Baru, tapi semua dunia punya Tahun Baru. Nah jadi kita-kita yang di sini juga dari sana sudah mulai mengadaptasi yang di sini. Jadi Natal biasanya kita menghormati, tetapi Tahun Baru itu masih juga banyak keluarga-keluaranya masih melaksanakan tradisi itu. Karena itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Baik ini kalau Pak Ariance ini kayaknya kamu kalamannya sama saya di Korea ya Pak kita kan ya. Sama orang Korea ya. Nah tapi Pak apa di jamannya Bapak seperti itu ya di keluarga kami nih seperti saya masih menjalankan seperti itu Pak. Ya dan itu sesuatu hal yang sangat baik menurut saya ya. Jadi kalau keluarga saya seperti tadi Pak Ariance bilang kalau di saat Natal kami kumpul. Nah di saat Tahun Baru itu kami semua itu satu keluarga ngumpul termasuk ya ada temantu gitu kan. Terus cucu gitu kan. Orang tua itu kita kumpul semua. Lalu dari yang paling muda itu cucu itu minta maaf gitu. Jadi minta maaf semuanya sama semuanya gitu kan. Dari yang terkecil itu akhirnya sampai ke Opung. Nah itu kita semua pokoknya minta maaf apa yang dirasa. Misalnya minta maaf seperti saya mungkin saya di tahun ini masih kurang ngunjungin Mama sama Bapak. Ya Opung gitu kan minta maaf ya Opung gitu kan. Nanti ke adik kita minta maaf ya belum bisa sering-sering kesana atau belum bisa bantu banyak. Seperti itu. Jadi dari yang paling muda itu ke yang paling tua kita minta maaf seperti itu. Dan ditutup dengan doa bersama gitu. Jadi menurut saya itu sangat baik ya Pak ya. Dan kalau kata Bapak luntur itu tidak luntur Pak. Pasti ada Pak. Dan saya keluarga saya termasuk yang masih menjalankan. Tidak luntur. Iya. Jadi artinya yang kasihan itu yang paling kecil ya. Tidak maafnya banyak. Dan ini biasanya kalau sudah minta maaf dan berjanji. Iya. Kedepannya. Kedepannya. Akan lebih baik. Dilakukan. Luar biasa. Ada. Ada lagi Pak. Ada lagi Pak Parti. Oh ada Pak Parti. Oh Parti ada. Oh Parti apa nih Pak? Hei. Pengalaman, pengalaman Natal-Natal yang kebetulan saya ini keluarga apa ya. Saya jadi Katol itu sudah dewasa juga. Jadi pengalaman Natal waktu kecil ya saya tanamkan ke anak-anak saja. Oh. Jadi menanamkan kepada anak-anak sekaligus ya menidik anak-anak ya untuk mengetahui apa si Natal ini. Sejak anak-anak masih balita kemudian kami biasakan untuk memperkenalkan apa itu. Ada pon Natal, ada kandang Natal, ada patung-patungnya dan sebagainya itu. Itulah sedikit yang dapat kami sampaikan kepada anak-anak pada waktu balita itu yang bahkan sampai akhirnya sampai terbiasa. Sekarang sampai dewasa pun masih tetap bangster Natal. Nah itulah tersitrasi yang kami biasakan. Pertua memperkenalkan anak-anak pada masa muda, masa kecil. Saya kira begitu. Lagi lagi Ibu Bapak yang punya rencana apa nih yang mau dilakukan lagi? Pak Victor apa nih rencana Natal tahun ini gimana Pak? Kumpul keluarga ya Pak ya. Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Minta duit gitu. Selain minta maaf, minta duit. Betul juga sih. Semua orang gitu sih. Mas lu rencana tahun ini Natal ngapain? Rencana tahun ini Natal berdoa. Aduh. Lanjut, lanjut. Ini jalan gara-gara gara-gara di sini. Iya. Iya. Terus apalagi jalan? Selain doang lagi. Jalan-jalan. 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 Jalan ya? Siarah ya, siarah ya. Enggak, enggak. Jalan-jalan. Aku dosa nggak? Aku dosa kalau ada. Kalau ada. Kalau ada. Kalau ada dosa. Kalau ada dosa. Kamu namanya doang nggak lihat gue nama. Iya. Bener. Bener, bener, bener. Itu sih. Ini baru dibanding nih. Kayaknya ada tepetan terakhir. Iya. Harapan, harapan nih. Masih banyak. Masih banyak. Masih 10 lagi. Masih 10 lagi. Masih 10 lagi. Masih 10 lagi. Lama banget deh. Kita homie pas siapa yang lain. Harapan nih. Harapan dari. Ini pertanyaan ya? Pertanyaan. Oh pertanyaan. Harapan dari. Ibu Bapak. Ibu Bapak. Tim Kasem Tuhan. Ibu Bapak. Untuk. Natal tahun ini. Di gereja ya? Ibu Bapak. Sama di Leol. Dulu. Tahun 2017 atau 2018. Saya nampak. Orang-orang tua seperti. Seperti yang ada sekarang ini. Kesepuan kita-kita ini. Oleh Panesia Natal. Tentu itu sepersetujuan dari Dewan Parogi. Dikumpulkan di Selasar ini. Rame-rame. Nyanyi. Wah segala macam. Pakai kentrungan Pak. Pakai kentrungan. Iya. Romo Gosti ikut. Ikut nari-nari. Itu salah satu tempat dimana kita bisa berkumpul dalam jumlah banyak. Mungkin 150 atau 200 yang bisa hedil. 200an. 200an. Banyak. Sejauh yang saya tangkap semua senang, semua senang. Saya tidak mengatakan bahwa Natal ini mbak diadakan lagi, tidak. Saya cuma bilang waktu itu senang semua. Apakah diadakan atau tidak ini terserah dari pandiah Natal. Mudah-mudahan ada gitu ya. Kalau diadakan senang juga ya. Itu harapan tadi ya. Harapan ya. Karena ini kan pasti menyangkut biaya yang lumayan besar. Karena kalau 200 orang kita tahu, kalau 1 orang makan 50 ribu aja 10 juta untuk konsumsi. Itu sudah cukup besar. Boleh tuh diterapkan waktu itu tradisinya, jadi nyata siapa yang bawa apa. Gitu ya. Waktu itu para kesemuan itu lalu ada yang duduk, ada yang berdiri karena tempatnya tidak cukup. Ada yang berdiri dan cukup. Lalu almarhum Pak Harto itu salah satu aktivis kesemuan tiba-tiba buka, apa namanya, kardus minuman. Jadi dibuka. Lalu dia keliling sambil nyanyi. Lalu nyanyi lagu batak. Lagu batak. Halusnya. 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 Terus saja dikumpulkan sedapetnya. Dalam benak Pak Harto waktu itu. Dari gereja turun ke sini ini belum ada reling kayak gitu. Belum ada. Lalu depan juga Pak. Lalu depan ya. Lalu saya nggak tahu dapat duit berapa. Waktu itu saya belum jadi pengurus. Uang itu diserahkan kepada Dewan Paroke atau Panitia Pembangunan saya juga tidak tahu. Lalu intensinya ini kalau bisa untuk modal bikin reling supaya kalau orang tua turun dari gereja ke sini itu ada pegangan. Di depan juga ada pegangan. Puji Tuhan waktu itu terus diadakan oleh Panitia Pembangunan atau Dewan Paroke saya tidak tahu. Tapi yang jelas itu sangat membantu dari para lansia yang mau naik turun-naik turun itu ada pegangan. Jadi sekali lagi kita tidak minta diadakan lagi. Cuma kita bilang waktu diadakan dulu kita senang dan bahagia gitu ya. Dan itu harapannya ya Pak. Ini ngomong dulu Pak ya. Jadi sebenarnya cuma ini ngetes kepekaan Panitia Natal. Ini ngomong apa ya. Ini ngomong apa ya. Secara langsung kalau bisa ada lagi. Kebetulan di sini nggak ada yang Panitia Natal. Apa ada. Siapa? Oh iya itu bisa. Wilayah satu ya? Wilayah satu? Wilayah lima. Wilayah lima. Wilayah lima. Jadi sudah harapannya sudah ada yang mendengar ya. Oh iya. Tapi jadi ini bukan permintaan. Cuma cerita waktu itu bahagia. Benar benar. Namanya itu kan 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 boleh. Kami juga mendengar dan semoga Panitia juga mendengar. Ya. Seperti kemarin aja waktu pascah ya. Waktu kemarin itu ebut ya. Ada diadakan lomba karaoke lansia aja. Ini salah satu juaranya nih. Salah satu juaranya. Enggak menang. Enggak menang ya. Kurang latihan. Itu juga kayaknya bagus gitu. Kayaknya meriah. Untuk para lansia juga berikut pada ikut. Semangat-semangat. Nah mungkin kalau ada lagi mungkin lebih bagus. Oke. Oke. Karena kita lagi natal. Kita akan mengadakan games. Begitu. Kita akan mengadakan challenge. Nambah lagi nih. Iya. Spesial. Jadi kita akan mengadakan games. Jadi habis ini kita ada games. Ada hadiahnya kan? Oh pasti dong. Siap. 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 Oke. Oke. Jadi abis ini kita bakal ada games ya guys. Gamesnya. Apa namanya? Nanti gamesnya mau tau. Kita akan masuk ke challenge time dulu ya guys. Jadi jangan marwana. Challenge time. Challenge time. Ya selamat datang kembali. Kita sudah kembali ke challenge time guys. Jadi sekarang. Kita challenge nya itu. Kita namanya whisper challenge. Whisper challenge. Kalau yang kalian lihat nih sekarang. Di shot ini ada grup pertama namanya. Kita lihat. Seberapa banyak poin yang mereka akan dapatkan. Jika kalian. Jika mereka bisa menebak semua. Jadi cara main game ini. Yang satu menggunakan mindset. Yang satu tidak. Nanti yang sebelah sini akan saya kasih clue. Sebelah situ aku menebak. Menebak. Taka. Iya. Praga menebak. Dan ada waktunya. Waktunya 15 detik ya guys. Untuk menebak. Kalau kalian tidak bisa menebak. Hasil poinnya kan. Nol. Nol. Oke udah siap? Udah ready? Ready ya. Ready ya. Oke kita mulai. Pak silahkan dipakai headset ya pak. Ready? Gak. 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 Jadi gitu guys. Oke. Oke. Oke kita langsung mulai aja ya guys. Soal yang pertama ya. Soal yang pertama ya. Oke. Siap-siap ya. HP nya mana? Oh ini. Siapin ya waktunya. Bilang udah siap. Bentar. Belum siap. Oke. Masa blocking. Oke udah. Udah. Udah los udah ready? Ya. Lagu di play. Lagu di play. Pandang ini siapa pak? Ya papa. Oke. Kalau bisa jawab artinya kan betul-betul. Ya iya iya. Betul ya. Soal pertama. Soal pertama. Soal pertama. Dimulai dari? Sekarang. Oke. Sekarang. Boleh pakai suara kan? Nah. Gak apa-apa pak. Meja. 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 Meja makan. Suka. Antak. Antak. Satu. Satu. Tirakan sehariannya. 15. Lebih. 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 Bisa ngomong. Boleh. Boleh. Ngomong. Oke. Tuh gak denger disana kan? 15 ya. Hmm. Oke. Wah. Sekarang soal yang ke. Waktu udah siap Carlos? Ya. Lagu udah diniayanya. Wah panjang amat. Oke. Oke soal kedua guys. Dua. Silahkan pak. Kitab. Kitab. Perjanjian. Pakai gerakan pak. Kitab. Tukur. Perjanjian. Kalau gak cara? Susah ya. Tiga. Dua. Alkitab. Satu. Perjanjian. Satu. Waktu nyawis. Waktu nyawis. Waktu nyawis. Waktu susah pak. Waktu susah. Kitab perjanjian pak. Kitab dulu depan. Ya. Silahkan duduk dulu. Sumpit itu. Hahaha. Yang gampang. Oke waktunya Carlos. Sudah. Ya. Baru berhasil satu ya. Iya. Baru berhasil satu. Baru berhasil satu. Baru berhasil satu. Itu kok bendaan lu. Ini belum ini. Hahaha. Nyebutin tangnya gini. Nyebutin tangnya gini. Gini lu. Nyebutin lu. Oh iya. Oke soang ketiga ya guys. Tiga. Carlos ready? Carlos ya. Oke. Tiga. Dua. Satu. Mulai. Sinterklas. Sinterklas. Satu. Hai bendaan. Tengkel. 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 Tengkel Sinterklas. Tengkel. Tengkel. Gantian ku Irak. Tengkel. Tengkel. Udah siap? Udah siap? Soal keempat Soal keempat Soal keempat Oke udah Oke Pohon Natal Pohon Natal Oke last nih last Oh aku yang disana Nah ini terakhir Terakhir Masker boleh dibuka ya guys Ini boleh pakai masker Buka gak apa-apa Kepanya jelas yang mana Ini susah nih Ayo semangat ya Tadi berarti sudah ketepak berapa kan Los? Dua Dua Nih Oke Setelah gua kasih baru lu mulai Oke Mulai Giring lonceng Oke silahkan Boleh pakai suara pak? Giring giring lonceng Giring 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 Gereja Giring 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 lonceng Udah Udah Abis ini kita akan ke grup kedua Jadi jangan kemana-mana ya guys Yeay Bu mohon maaf nih Ini kita udah kembali ke grup kedua Oke Sekarang waktunya kita mulai Tapi sebelumnya bu silahkan Headsetnya dipakai dengan kamu Oh iya ini headsetnya Kembali lagi sama ini Dipakai dulu Nah Oke Lagunya Ini grup yang kedua ya Ini grup yang kedua ya guys Oke langsung lagunya Ya Play Play Soal Timernya Soal pertama Soal pertama Soal pertama Hadiah Natal Ayo silahkan Ayo silahkan Bila Boleh aduk Boleh bicara Boleh bicara Boleh bicara Boleh bicara Terus Natal Terus Ya Hadiah Memberi Memberi Hadiah Tua Boleh Satu Hadiah Natal Kayak gitu teriak gak apa-apa teriak Tadi gak teriak Boleh teriak Jadi Bapak Pak Jadi teriak gak apa-apa Soalnya kamu udah pake headset Haji ya Nampak Haji ya Haji ya Nampak 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 Sekarang Soal yang kedua Untuk kelompok kedua Bu udah siap Siap ya Bu Siap Oke Siap Oke Siap Ini soalnya daftar Sinterklas Sinterklas Satu Dua Tiga Ayo Ngomong aja pak Ada suara Ada suara Ada suara Sinterklas 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 Ya daftar Sinterklas Sinterklas Habis Satunya Sinterklas Ini bikin gak menang Sinterk Ganti 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 Udah habis 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 Jawabannya daftar Sinterklas Duduk sini Duduk sini Jawabannya apa? Daftar Sinterklas Daftar Sinterklas Tidak Lupa Yang ketiga Sekarang pertanyaan ketiga ya Yang ketiga Pertanyaan ketiga Tiga untuk kelompok dua Oke kita mulai Bentar Kebalik pak Oh kebalik Bentar dulu Nah Udah di play belum? Udah di play Play aja Oke udah siap ya pak Siap ya pak Oke siap Ya Dian Kurcaji Kurcaji Pake gerakan dong Gimana abu? Gimana abu? Kuda Gigi 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 Kurcaji Pertanyaan keempat Terserah Hati Kuda Pertanyaan ke empat. Woi susah nih. Kasih ngapa, kasih ngapa, kasih ngapa. Dua dulu pak. Orang Jawa gak ada apa-apa sih. Pak Pati doa dulu. Ini soal ke empat ya. Soal ke empat. Susah ya pak. Pertanyaan sekali Turgi. Oke gampang nih. Udah boleh? Pak udah siap pak? Siap ya. Kok bisa jawab? Kurang. Oke siap. Siap ya pak? Tiga, dua, satu. Malam kudus. 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 Pas, pas, pas. Masih pas, pas. Sisa dua detik lagi. Apa yang berdoa? Tata berdoa dulu ya kakak. Tuh. Tuh. Masih ada lagi. Tuh. 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 Nah gitu gampang tuh. 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 Tuh caci ya. Oke pertanyaan. Terakhir ya. Terakhir ya. Terakhir ya. Terakhir. Untuk langkah kedua. Baru pake pak. Oke. Bu boleh majuannya. Majuan lagi bu. Majuan lagi bu. Ya. Pengarah. Pengaruh pinter. Pengaruhnya. Oke udah. Oke pak. Siap ya pak. Pengaruhnya siap. Pengaruhnya siap. Joget dulu dong pak. Joget. Yeay. Ini ya. Pertanyaannya ya. Kabar. Gembira. Oke boleh. Boleh. Oke siap. Lagi. Satu. Dua. Tiga. Ayo mulai. Kabar. Gembira. Kabar. Gembira. Yeay. Yeay. Oke. 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 Boleh. Semuanya masuk ya. Masuk ke sini. Oke guys. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Tadi pemenangnya. Seri guys. Seri. Skornya dua sama. Skornya dua sama. Skornya dua sama. Hadiah bagi dua. Tapi. Menang kita dong. Tujuh detik. Sepuluh detik. Nah. Jadi. 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 Nanti hadiahnya dipotong dua aja ya. Ya. Jadi bagi dua. Pemenangnya dimenangkan oleh kedua kelompok. Ini sangat memberitahu kita. Bahwa. Betapa. Solidnya. Team Kesepuan ini. Yeay. Sebelum kita closing. Kita akan memberi ucapan dulu. Selamat Natal dan Tahun Baru. Umat Santulewagung. Selamat Natal dan Tahun Baru. Umat Santulewagung. Gimana? Untuk semuanya doang. Tadi yang nonton kita dari Amerika juga ada. Iya. Kita kan ada yang nonton dari luar negeri loh. Berarti. Selamat Natal dan Tahun Baru. Untuk semuanya. Oke. Siap. Siap ya. Satu. Dua. Tiga. Selamat Natal dan Tahun Baru. Untuk semuanya. Ya. Hei. Oke guys jangan lupa like. Comment. Subscribe. Ya. Dadah. Dadah. Bye. Sebelum kita ini ada pemberi lagu ya. Iya. Ada lagu. Jadi kalian jangan kemana-mana. Tutak tayar. Bye bye. 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 Hai dunia pemiralah. Dan sebut kerjamu. Di hatimu terimalah. Bersama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama bersyukur. Bersama-sama bersyukur. Hai dunia elukanlah. Bersama bersyukur. 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 Yes! Sehat dan bahagia! Yes! Yes! Bertawa peratuan! Yes! 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 Thank you!